Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Halo adik-adik, selamat pagi Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa Kak Puji Tuhan, Kak Iwan apa kabar? Luar biasa Kak Adu apa kabar? Luar biasa Puji Tuhan Nah hari ini kita seneng sekali nih, karena kita sekolah minggunya gak di gereja Iya, coba tempat kita ada di mana? Di mana ya Kak? Di mana ya? Di gereja sejahtera, ngablak adik-adik Bagus sekali kan pemandangannya Adik-adik, apakah sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Masih sudah Kak Kalau sudah siap, Kak Glo mau ajak adik-adik untuk berdiri Kita mau menyanyi satu lagu, Selamat pagi Tuhan Adik-adik, ikuti mirakannya Kak Glo dan Kak Johana ya Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan tak terima kasih Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan terpihara kami setiap hari, maka hari bersindah, umur-muruh menyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkatmu dari pagi hingga saat ini. Kami saat ini mau bersekolah minggu, kiranya Tuhan lancarkanlah sekolah minggu kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Sikak dulu. Harus dong. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyi satu lagu lagi, Satukanlah Hati Kami. Adik-adik boleh menyanyikan lagu ini dengan tepuk tangan, mau joget-joget juga boleh. Satu, dua, tiga. Masukkanlah hati kami, memuji dan menyembah, O Yesus, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih 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 Tuhan dan Rajaku. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu Kemulyaan wajahku Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Sekali lagi Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu Kemulyaan wajahku Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Nah adik-adik saat ini kita akan memberikan persembahan Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan ini di rumah Dan ketika sekolah minggu kembali diadakan Adik-adik dapat membawanya kembali ke sekolah minggu di gereja Dan untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini Kita menyanyi bersama-sama di Sini Aku Bawa Sini Aku Bawa Tuhan Persembahan hidupku semoga berkenan Berapalah nilainya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mencari persembahan hidupku semoga berkenan Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kami berikan Agar persembahan kami dapat bermanfaat untuk pelayanan di gerejamu Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh KUMP Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami Agar kami dapat mendengarkan cerita firman ini dengan baik Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita nyanyikan satu lagu judulnya Baca Kitab Suci Baca Kitab Suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Glori haleluya Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Glori haleluya Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tunggu Halo adik-adik Selamat pagi Bagaimana kabarnya adik-adik semua di rumah Ya kakak harap semuanya sehat-sehat ya Dan hari ini kita akan belajar satu cerita firman Tuhan Nah adik-adik Dalam pengalaman iman Kristen kita Kita tahu ada beberapa peristiwa penting Kelahiran Tuhan Yesus Nah kemudian Pelayanan Tuhan Yesus Dan yang ketiga Kesengsaraan Tuhan Yesus Dan kematian Tuhan Yesus Dan setelah kematian Kita juga mengenal peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Peristiwa-peristiwa itu penting Adik-adik Hari ini kita akan belajar Satu peristiwa yang sama pentingnya Yaitu Kenaikan Tuhan Yesus Hari ini kita akan belajar Dari kisah para rasul Pasal 1 Ayat 1 Sampai ayatnya yang ke-11 Dengan tema Pergi untuk kembali Nah adik-adik Setelah 40 hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya Dan saat ini Momen yang sangat Istimewa Dan khusus Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya Murid-murid Tuhan Yesus Terlihat sedih Adik-adik Mereka sangat gelisah Adik-adik tahu alasannya kenapa mereka gelisah Mereka menjadi sangat sedih Ternyata Hari ini Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka Mereka adalah Hari terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di dunia Adik-adik di rumah Pasti punya pengalaman Ditinggal oleh orang-orang yang sangat kesayang Sudah bertemu cukup lama Sudah berkenalan cukup lama Lalu tiba-tiba Lalu tiba-tiba Dia harus pergi Rasanya sedih Rasanya sedih ya Dede Murid-murid juga menjadi sedih saat ini Karena sebentar lagi Mereka akan berpisah Dengan Tuhan Yesus Nah Pada saat mereka sedih Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan Maukah engkau memulihkan kerajaan ini Kegelisahan Murid-murid Kesedihan murid-murid itu ditujukan Kepada Tuhan Yesus Karena murid-murid itu menjadi khawatir Gimana ya Kalau Tuhan Yesus sudah pergi Meninggalkan kita Bagaimana ya kita bisa menghadapi Persoalan-persoalan Bagaimana ya kita akan menghadapi Masalah Kalau kita sendirian Nah Pada saat itu Tuhan Yesus Memberi penghiburan kepada mereka Jangan takut Tuhan Yesus berkata Jangan kelisah Kamu Akan Diberi Puasa Akan diberi Kekuatan Oleh roh kudus Dan kekuatan itu Dan dengan kekuatan itu Kamu akan menjadi saksi Di dunia ini Mendengar perkataan Tuhan Yesus Yang demikian Murid-murid menjadi Suka cita kembali Nah Mereka menjadi Senang Senang Tadinya mereka gelisah Tadinya mereka Bersedih Saat ini Mereka menjadi Suka cita Menjadi senang Karena Setelah Tuhan Yesus pergi Tuhan Yesus akan Memberikan Roh kudus Yang menemani mereka Untuk memberi mereka Kekuatan Supaya mereka tetap setia Di dunia ini Untuk melayani Tuhan Yesus Nah adik-adik Setelah Tuhan Yesus Berkata demikian Ini gambar apa adik-adik Betul Tuhan Yesus Terangkat ke surga Tuh lihat Ada awan-awan Tuhan Yesus terangkat ke surga Dalam kemuliaannya Pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga Murid-muridnya Memandangi Tuhan Yesus Tuh lihat Pada waktu Mereka sedang memandang Tuhan Yesus Terangkat Ke surga Tiba-tiba Ada yang hadir Di sekitar mereka Ada-ada lihat Apa yang disini Di antara Murid-murid Nah betul Di antara mereka Ada dua orang malaikat Yang berkata Kepada murid-muridnya Apa yang kalian lihat Yang kalian lihat saat ini Tuhan Yesus sedang terangkat ke surga Dia akan datang kembali Sama seperti Saat ini Kalian lihat Jadi Jadi adik-adik Ternyata Tuhan Yesus Tidak hanya pergi Tidak hanya naik ke surga Tapi Dia juga berjanji Akan kembali Suatu saat nanti Dan murid-murid Dan juga kita Saat ini Sedang menanti Kedatangan Tuhan Yesus Kali kedua Siapa yang tahu adik-adik Kapan Tuhan Yesus kembali Kakak juga Tidak tahu Kita semua Tidak tahu Bahkan Murid-murid Saat itu pun Tidak tahu Kapan Tuhan Yesus kembali Tetapi Satu hal yang kita Harus percaya Bahwa Tuhan Yesus Sudah berjanji Dia akan kembali Karena kita Tidak tahu Kapan dia kembali Maka Saat ini Kita Mengisi Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Dengan melakukan Apa yang harus kita lakukan Yaitu Belajar Kalau misalnya Di rumah Di sekolah Kita harus belajar Sungguh-sungguh Ketika membantu Orang tua Bekerja Dengan sungguh-sungguh Melakukan Pekerjaan Apapun Kita lakukan Dengan setia Dan percaya Bahwa Tuhan Yesus Pasti Akan kembali Nah Itu cerita kita Hari ini Tentang Kenaikan Tuhan Yesus Sekalipun Tuhan Yesus Pergi Tapi Dia sudah Berjanji Bahwa Dia akan Kembali Kali yang Kedua Nah Untuk Mengisi Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua Mari Kita Melakukan Kebaikan Kebaikan Yang sudah Tuhan Yesus Ajarkan Kepada kita Seperti Rajin berdoa Rajin beribadah Sekolah Minggu Membantu Orang tua Rajin Belajar Di sekolah Dan juga Berbuat Baik Kepada Sesama Kita Nah Itu adik-adik Cerita kita Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Nah Adik-adik Tadi kita Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Yang telah Disampaikan Oleh KBMP Dan Seperti Yang Dikatakan Firman Tadi Kalau Kita Tidak Boleh Khawatir Terhadap Apapun Juga Karena Tuhan Yesus Selalu Bersama-sama Dengan Kita Maka Dari Itu Kita Harus Saling Mendukung Menopang Dengan Cara Mendoakan Satu Sama Lain Dan Untuk Menyukuri Firman Tuhan Yang Setelah Kita Dengar Tadi Kita Mau Menyai Bersama-sama Roti Dan Mentega Kau temanku Temanku Kita Selalu Bersama Seperti Seperti Mantega Dengan Roti Kau temanku Temanku Kita Selalu Bersama Seperti Celangan Dengan Terima Kau Menteri Tenganku Tenganku Selalu Dan Bila Kau Sedih Kau Akan Memulut Tenganku 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 Dengan hati Ku akan selalu mendukungmu Mendoakanmu selalu Dan bila kau sedih Ku akan memalukan dalam Tuhan Kau temanku, temanku Kita selalu bersama Seperti mentega Dengan hati Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama kata ya Nah, sekarang kita waktunya aktivitas Aktifitasnya apa sih kak? Nah, adik-adik kita akan membuat namanya kalung doa Nah, karena tema kita hari ini bertemakan doa bersama yuk Oke, bahan-bahannya apa aja sih kak? Kita ada kertas besi Nah, ini adik-adik bisa tiga warna ya Biar lofnya warnanya beda-beda Lalu, ada pita Terus rata pakai warna apa Gunting Lalu double tip Penggaris Dan juga proverator Oke, yuk kita buat Nah, adik-adik Nah, adik-adik Kita akan membuat lof Nah, lofnya ini kakak udah bentuk Seperti ini Nah, ukurannya berapa sih kak? Adik-adik bisa ukur 7x7 aja ya Nah, yuk kita potong Nah, buat adik-adik yang masih kecil Atau masih takut menggunakan gunting Bisa minta tolong Sama papa dan mamanya Supaya bisa diguntingkan Karena Gunting ini tuh tajam loh adik-adik Nanti kalau kena Bedara Nah Nih kakak contohin satu ya Di rumah kakak udah potong dua Nah Sudah jadi nih Tiga ya Oke Setelah itu apa sih kak? Nah Kita akan lubangi Kanda lof ini Menggunakan proverator Nah, kalau adik-adik yang gak punya Proverator Bisa menggunakan gunting Tapi Diingatkan kembali sama kak Atea ya Harus Minta bantuan papa dan mama Karena tajam Oke Sudah jadi tiga ya Nah Setelah itu apa sih kak? Kita gabungkan Menggunakan pita Ini dimasukkan sini Ini dimasukkan sini Nah, setelah itu kita potong double tip Nah, double tip ini fungsinya Supaya kita mendapatkan mata rantai Karena Kita itu seperti mengajak teman-teman Yuk kita berdoa Nah, dari berdoa itu Kita punya kesatuan Untuk berdoa bareng Nah, itu sama teman-teman Sama keluarga Maka kakak adik Nah, satu sudah jadi Punya lagi Oke, sudah jadi ininya Sekarang Sekarang Kita Akan membuat Talinya Untuk bisa dipasang ke leher ya Nah, adik-adik Oh iya kak, saya lupa mengingatkan Kalau tali yang ini Itu panjangnya 8 cm ya Nah, untuk yang di leher Itu sekitar 40 cm Oke Sekarang Kita potong double tipnya lagi Mana kuningnya katanya Kita potong ya Disini Sisi satunya Sisi satunya Oke, sudah jadi Sekarang Kita kasih tulisan ya Nah, tulisannya apa sih kak? Nah, di tengah ini Kalau seperti punya kak T ya Itu Doa Bersama Yuk Dikasih tanda seru Nah, itu Disini kasih tanda Salip Atau tanda apa Terserah adik Atau kasih nama juga boleh Ya, buat tanya kak T ya Cili kali Nah, pasti adik-adik Pasti Lebih bagus daripada punya kata ya Sekarang Yang sini tuh Ayat hafalan kita Dari Kisah para rasul 1 Ayat 14A Nah Beliknya adik-adik Jangan lupa Dikasih Pokok-pokok doa Contohnya Doa tentang Papa Mama Kedua Kakak dan adik Lalu yang sebelah sini Bisa Oh Aku ada doa Kesehatan Lalu Kepintaran Bisa Lalu yang satunya lagi Oh Mungkin Sekolah Oh Mungkin juga Bangsa dan negara Oh Itu bagus juga loh Adik-adik Nah Seperti itu Sekarang Yuk Kita coba pakai Tuh Bagus kan adik-adik Oke Selamat hari Minggu Tuan Yesus berkati Dadah Adik-adik Kak Lu Sekolah Minggu Sekolah Minggu kita Sudah hampir selesai Tapi Tidak apa-apa Kita masih bisa ketemu lagi Minggu depan Nah Sebelum itu Mari kita berdoa dulu ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk penyertaanmu Dari awal kami Bersekolah Minggu Hingga saat ini Kami boleh selesai Sekolah Minggu Tuhan Kiranya firman Tuhan Yang boleh kami dengarkan tadi Bisa menjadi remah Untuk kehidupan kami Dan kiranya Tuhan Selalu memberkati kami Dalam kehidupan kami selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Adik-adik Sebelum kita mengakhiri Kebaktian sekolah Minggu kita Pada pagi hari ini Kakak-kakak semua Punya pesan-pesan Untuk adik-adik di rumah Yang pertama Adik-adik harus selalu Menggunakan masker Pada saat keluar rumah Yang kedua Jangan lupa Raju-raju cuci tangan Pakai sabun ya Ketiga Adik-adik harus selalu Menjaga jarak Pada saat adik-adik Berada di luar rumah Nah Ada pesan terakhir nih Kak Apa tuh Kak? Supaya adik-adik Biar selalu mengerjakan tugas Yang diberikan oleh guru Dan juga Kakak-kakak sekolah Minggu Menurut sama orang tua Jangan lupa ya Dan terakhir Kakak-kakak semua berharap Adik-adik selalu Dalam keadaan sehat Dan bersuka cita Bersama dengan keluarga Dan untuk mengakhiri Kebaktian sekolah Minggu kita Pada saat ini Kita mau nyanyi satu lagu Yaitu Ada Satu Sobatku Satu Sobatku Yang sebenarnya Tidak pernah dia tinggalkan diriku Nanti waktu aku susah Waktuku sendiri Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Semuanya Yesus Semuanya Yesus Semuanya Yesus Aku ada satu Sobatku Yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus berkati Dadah Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu Ku mau bersorap melompat tinggikanmu For you are love, love, love You're good to me And you are wonderful Eternally And I will love, love, love That you love me And I will sing your praise Eternally Kau yang terbaik Melodi di hatiku